Rumor iPhone 16 dan 16 Pro, menurut kalian spesifikasi ini worth it gak sih buat kalian beli di tahun 2024? Ini sedikit spesifikasi iPhone 16 series Gue terfokus pada desain iPhone 16 series, tepatnya yang best modelnya Kenapa? Karena bentukannya mirip seperti iPhone 12, dimix dengan iPhone X Ya bentuknya semi-mata robot gitu ya, iya gak sih? Uniknya iPhone 16 series ini memiliki fitur yaitu capture button Fungsinya sih untuk ngatur zoom, out, dan zoom in atau mengatur kefokusan kamera Terus fungsi layar HP sendiri untuk apa? Ya gak sih? Jadi ini kayak ada dua versi gitu, dari capture button bisa, dari layar pun bisa, mau zoom in, zoom outnya Ini sama seperti action button ya, lebih tepatnya Kalau action button itu kan fungsinya untuk mengubah, yang tadinya bisa di-screenshot, atau bisa diganti flash, atau bisa diganti ke pusat kontrol Ini tuh konsepnya seperti dua fitur yang berbeda, tapi satu fungsi yang sama Gitu Nah untuk desainnya tuh sedikit berbeda, kalau iPhone 16 Pro itu sekitaran di 6,3 inch Kalau di iPhone 16 Pro Max itu sekitaran 6,9 inch, ya kurang lebih beda-beda tipis 0,2 inch lah ya Bahan dari iPhone-nya pun kemungkinan akan diganti sama Apple Jadi pake grepin, karena ngeliat tahun kemarin itu iPhone 15 Pro baru rilis aja itu udah overheating, atau overheat Dan pastinya Apple gak akan berikan charger ke iPhone 16 series, terpaksa kalian harus beli terpisah Dari dulu gue juga pake iPhone 12 Selalu pake charger dari unit Ya seperti itu sih Selamat menikmati Sampai jumpa